Apa saja yang namanya sementara ketika engkau tinggal di rumah kontrakan, itu bukan rumahmu Iya kan, merasa nyaman gak tinggal di rumah itu, enggak kok, habis kontrak ditagi kan gitu, gak bisa bayar Iya, jadi asal kita merasa bahwa dunia ini adalah rumah kontrakan, kapan-kapan saya harus kembali, gimana, bagaimana bisa merasa nyaman Itu aja kok, ketak-ketir gak ada, apalagi titik mangsanya, penandatangan kontraknya kita gak tau, bisa besok bisa, bisa lu Kalau orang ada kegambangan saja dalam hal masalah, berapa lama kita akan tinggal di sini, saya kira akan terkendali kok Sebetulnya mah, sebetulnya Ya artinya orang bisa ngomong, semua orang bisa ngomong, ya ini sementara, semua orang bisa kok Ya karena dia matanya melihat orang dikubur, orang mati, kena virus corona, ya kan, malah di kumurnya gak dimandiin Kapan-kapan kita bisa kena juga, kita gak tau Allah alam Tapi ya, di tengah-tengah virus corona yang sangat mencekam ini, ya masih ada, saya duga ya, orang yang korupsi masih ada juga kok Mungkin gak, ya, cuman mungkin tempat pelasuran sepi ya Tempat-tempat nightclub, karaoke mungkin dibubahin beberapa polisi gitu Ya, jadi perasaan semacam itu membuat, bahwa dia mulai menghitung Berapa lama lagi, berapa hari lagi, kita gak tau Apalagi Kalau kita, rumah kita ngontrak Padahal masih dua bulan lagi lah Sudah mulai terganggu tidur kita kok Betul gak? Apalagi kalau uangnya belum ada Nah nanti, pusing kan Ya, saya kira Seperti itu Mukanya bisa, orang beriman Mukanya bisa tersenyum, bisa ketawa Tapi hatinya Merasa gundah Fabainamahu wakazalika Sementara dia sedang dalam kegundahan semacam itu Idh fatahat al akhiratu babaha Pintu akhirat terbuka Datanglah di situ saya yang wajahnya bagus Indah Ya mungkin dalam pikirannya Bidadari-bidadari Suwarka segala macam Ya Fatahat alaqat dunya Talqatan ukhra Setelah melihat akhirat Lebih hebat Lebih bagus dari dunia Si dunia Ditalak yang kedua Fejahtil akhirat Setelah itu Akhirat datang memeluk dia Artinya Dalam Hatinya Dia Ada apa namanya Bahwa akhirat Bagaimanapun saya akan kembali kepada Allah Dan saya disana Ada harapan Berangkali nanti saya bisa masuk Sorga Ya dunia ini gak ada artinya Kalau kita menghayal Sorga dunia ini gak ada artinya Mungkin Dipeluk oleh Akhirat Kalau bahasa saya Sekedar baru mencium Aroma sorga saja Langsung akhirnya Baru mencium Aroma sorga segitu saja Ya dunia Cerai lagi deh Tiga kali cerainya Wawakafa Mal akhirati Bikuliyatihi Akhirnya Secara utuh Dia hanya Berfikir tentang Akhirat saja Semua Semua apapun yang dilakukan Di dunia Semuanya Untuk Orkos akhirat Sodakohnya Sembayangnya Puasanya Semuanya Di akhiratihi Oke Di tengah dia sedang Yang bermesra dengan Berbesar dengan akhiratnya itu Lalu akhirnya Terpancarlah Kebenaran Tuhan Dalam pikirannya Adalah matinya Fatallakal Ra'aitu ahsanaminka Ra'aitu ahsanaminka Kenapa Karena aku sudah menemukan Perempuan yang lebih cantik Dari kamu Waduh Sakit gak Saya ingat dunia Aku menemukan Yang lebih cantik Dari kamu Ya Wa qalalahu Al-Ukra Kemudian Nanya lagi Yang lainnya Lima talakdani Qadalah Li'anaki Li'anaki ya Mu'adhasatun Musawaratun Karena engkau Adalah Makhluk Yang baru Dibikin Dan itu Hanya Merupakan Gambaran Saja Amma'anti Ghairuhu Fa'kaifalautalikuki Sedangkan Engkau Itu adalah Bukan kamu Sesungguhnya Hanya sebagai Bayangan Dunia ini Hanya bayang-bayang Saja Fa'kaifalautalikuki Bagaimana aku Tidak mencerahkan Kamu Fa'inaidin Tahakokat Ma'rifatuhu Li'robihi Barulah Ketika itu Benar-benar Kemaklifatannya Baru Menjadi Kenyataan Berarti sudah Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'sara Hurran Mimma Siwahu Barulah Setelah Dia Mencapai Tingkatan Ma'rifatullah Baru Dia Disebut Sebagai Hamba Yang Merdeka Seorang Manusia Yang Merdeka Mimma Siwahu Terhadap Selain Allah Bahwa Dia Merdeka Tidak Terikat Dan Tidak Tergantung Kepada Siapapun Dan Sudah Tidak Membutuhkan Siapapun Ketergantungannya Hanya Kepada Allah Saja Baru Merasa Merdeka Memang Bahwa Kemerdekaan Orang itu Selama Engkau Masih Tergantung Kepada Siapapun Berarti Engkau Masih Terbelenggu Masih Terikat Terima kasih Terima kasih telah menonton!